mbak kenapa ya susah sekali cari pria yang mapan tapi masih single kenapa kebanyakan pria yang mapan pasti sudah menikah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya hari ini saya doakan semoga kita semua selalu diberikan rahmat dan kebahagiaan serta perlindungan oleh Allah SWT ya amin insya Allah nah beberapa hari ini saya sering sekali mendapatkan pertanyaan dari klien saya mereka ini bertanya mbak kenapa ya susah sekali cari pria yang mapan tapi masih single kenapa kebanyakan pria yang mapan pasti sudah menikah nah kira-kira apa sih penyebabnya apa karena pria yang belum menikah itu belum cukup kerja keras atau jam kerjanya kurang panjang atau bagaimana nih gitu jadi memang sebenarnya sudah menikahnya itu yang akan menjadikanmu kaya pria belum menikah rezekinya susah pas sudah menikah jadi lancar rezekinya jadi kaya raya nih insya Allah ya pernikahan itu kan ibadah ya kalau kita menikah meniatkan untuk ibadah dan tentunya agar mendapatkan ridho Allah SWT maka Allah pasti akan membantu kita seorang suami punya kewajiban menafkahi istrinya kalau suami punya masalah keuangan rezekinya seret padahal punya kewajiban menafkahi tentu saja Allah akan membantunya insya Allah Allah SWT itu kan maha kaya kalau kita niatkan segala sesuatu untuk ibadah pasti akan dilancarkan sama Allah SWT apalagi setiap orang kan punya rezekinya sendiri kalau semula rezeki anda cuma buat anda sekarang rezeki anak dan istri juga lewat anda dengan merenungkan hal ini semoga Allah memberi taufik pada anda yang masih ragu nih untuk menikah untuk segera menuju pelaminan yang penting berusaha mengais rezeki dan tawakal pada Allah SWT pasti akan selalu ada jalan keluarnya barangkali di awal nikah anda penuh rasa khawatir atau merasa berat dalam hidup namun jika anda yakin terhadap hal tersebut kekhawatiran akan beralih menjadi percaya dan rezeki pun akan datang dengan mudah insya Allah asalkan berusaha dan terus bekerja demi menghidupi keluarga begitu ya demikian video saya kali ini semoga yang saya bahas ini bisa bermanfaat untuk anda semuanya dan bisa menjadi bahan rendungan untuk kita semua semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT ya terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati